Ya, dukungan kepada Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak hanya datang dari DPD tingkat 1 dan 2, Organisasi Sayap Golkar Kosgoro yang di Ketua Agung Laksono turut mendukung pencalonan ARB sebagai Ketua Umum. Sementara Organisasi Partai Golkar lainnya, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI, juga memberikan suaranya untuk ARB sebagai Ketua Umum Golkar priode berikutnya. Yang kedua... Dalam pembacaan pemandangan umum, Munas ke-9 Partai Golkar seluruh DPD tingkat 1 dan 2, sepakat menerima laporan pertanggung jawaban Abu Rizal Bakri dan mendukung pencalonan ARB sebagai Ketua Umum Golkar periode mendatang. Dukungan kepada ARB tidak hanya mengalir dari DPD tingkat 1 dan 2, sejumlah organisasi Sayap Partai Golkar, Kosgoro, turut mendukung ARB menjabat kembali sebagai Ketua Umum. Padahal Kosgoro kini tengah dipimpin oleh Agung Laksono, sosok yang membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Kita tahu perjalanan Pak ARB selama ini membangun Golkar dari detik per detik, waktu ke waktu, hari ke hari. Resonansi politiknya juga kita rasakan. Apa yang disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban beliau adalah laporan pertanggung jawaban yang jujur, tulus, ikhlas, dan ada kesungguhan di dalam hati dan tekad beliau. Oleh karena itu, keluarga besar Kosgoro 1957, tidak ada kata lain selain menerima dengan bulat laporan pertanggung jawaban Ketua Umum DPD Partai Golkar dalam munas ke-9 ini. Dan atas kesempatan teman-teman yang hadir di sini, kita juga bertekad mencalonkan kembali, memilih, dan meminta munas ke-9 ini menetapkan dengan aklamasi ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019. Dukungan serupa juga datang dari organisasi Partai Golkar lainnya. Angkatan Muda Pembaruan Indonesia menilai sosok ARB, tepat sebagai pemimpin Partai Golkar, 5 tahun mendatang. Di hadapan podium yang mulia, di seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan peristua secara ini, Kadar-kadar rampi bertegak, menyetujui dan mencalonkan kembali, Insinyur Haji Abu Disal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Begitu juga Bapak Haji Akbar Tanjung, Dr. Akbar Tanjung, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Dalam munas ke-9 Partai Golkar di Bali, setidaknya ada 4 isu utama yang dibahas. Selain laporan pertanggung jawaban Ketua Umum, munas juga membahas mengenai tata tertib prosesi pencalonan nama Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan, pokok pikiran Koalisi Merah Putih, amandemen Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MD3, serta usulan pemberlakuan tindakan disiplin dan penghentian kelompok pembentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar.